Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk teman-teman kita mulai edit lalu kita langsung buka aplikasi KineMaster kita klik lalu masuk di bagian depannya seperti ini setelah itu kita masuk ke bagian depan dari aplikasi KineMaster seperti yang ada berikut nah biasanya di bagian kanan kalau teman-teman belum banyak mengedit ini masih kosong kalau saya sudah cukup banyak mengedit setelah itu kita mulai editan baru dengan klik tanda sebelah kiri warna oranye kita sebut ini project baru ya nah disini ada 3 ukuran 16.9, 9.16 atau 1 banding 1 karena seperti yang saya sampaikan lebih banyak kita menggunakan 16 banding 9 maka klik 16 banding 9 lalu kita akan dibawa ke bagian depan ini kita diminta untuk memasukkan media media disini adalah memasukkan tahap pertama adalah memasukkan backgroundnya oke saya akan memasukkan background tidak hanya satu boleh tidak hanya foto atau video foto saja atau video saja bisa keduanya saya akan memasukkan video klik lalu pojok kanan atas pencet oke oh saya juga harus memasukkan foto bagaimana cara memasukkan medianya lagi backgroundnya lagi gampang caranya klik media sebelah atas lalu teman-teman cari fotonya ada di mana saya langsung memasukkan foto seperti ini ya atau saya juga akan memasukkan light latar dari kinemaster saya butuh yang warnanya solid di kiri atas pojok kiri atas ada tulisan background atau latar saya ingin warna abu-abu misalnya klik kalau sudah pencet oke nah ini adalah cara memasukkan media dalam hal ini adalah background selamat menikmati selamat menikmati